Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih untuk Pak Menteri, Pak Rizot atas waktunya Dan juga Pak Wamen, Pak Giring, Pak Sonu, Busonya dan semua teman-teman luar tahun sudah hadir Disini tugas saya sebagai otosan-tosan presiden pemilihan generasi muda dan pekerja seni Disini tugas saya untuk mempercepat akselerasi goal atau tujuan Salah satunya dari Kementerian Kebudayaan Yaitu untuk masalah-masalah yang kemarin Yaitu teman-teman kita di pekerjaan seni, yaitu di perfilman Yang memang membutuhkan layar, karena layar kurang Dan hari ini, ini mungkin adalah jawaban dari doanya Pak Fadizot, Pak Giring Dan teman-teman kita, saya juga, dan teman-teman insan perfilman Indonesia Ada hadirnya SEMS Kenapa kita segera ini harus kita support Karena SEMS benar-benar dedikasinya untuk film Indonesia Hanya untuk film Indonesia Dan bukan hanya filmnya aja Disana nanti ekosistemnya bukan hanya untuk menonton film bioskop saja Tapi juga disana kita bisa memutar roda ekonomi teman-teman dari daerah Karena kita kan, SEMS akan hadir di kabupaten-kabupaten Di makanannya, UMKM-nya, semuanya kita akan prioritaskan Jadi ini yang harus kita dukung Dan Alhamdulillah, Pak Menteri, Pak Fadizot dan juga Pak Wamen Menanggap dengan cepat Dan sudah mendapatkan restu Insya Allah, 5 Desember nanti Serentak SEMS akan buka langsung 17 titik Dan terus akan menambah seperti yang tadi diceritakan oleh Pak Fadizot Insya Allah tahun depan menuju ke 100 layar di tahun 2025 Di tahun 2026 menuju ke 150 layar Dan ini harapan baru Terutama untuk teman-teman di daerah Untuk para pekerjaan film Karena SDM akan masuk semakin banyak Kita bisa resop lagi Teman-teman pekerjaan film Untuk film Indonesia akan lebih semangat lagi Mudah-mudahan Hal-hal seperti ini Bisa menambah semangat untuk daerah Para teman-teman pekerja seni Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pertama untuk Kementerian Kebudayaan Untuk Pak Menteri, Pak Fadizot dan juga sahabat saya Pak Wamen, Mas Giring Kemarin kita baru ngobrol-ngobrol Cepat Memang inilah gunanya kemarin di Manggelang Koordinasi, kolaborasinya cepat Sinkronisasi cepat Jadi disini kapasitasnya saya Sebagai utusan versus presiden Pemilihan Generasi Muda dan Pekerja Seni Kemarin ngobrol juga sama Mas Giring Dari Kementerian Kebudayaan Ternyata teman-teman di dunia perfilman itu Ada beberapa masalah Ada beberapa yang emang harus dicarikan solusinya Salah satunya adalah Layar Layar SDM SDM Sama satu lagi pembajakan Kalau hari ini agendanya Ada SAM Untuk layar Jadi ada SAM studio Insya Allah minggu depan Nanti tanggal 5 Desember Kita akan launching Jadi ini Bukan hanya sekedar bioskop Tapi akan menjadi Culture Hub Ini dia akan menjadi Culture Hub Jadi teman-teman disini Juga akan punya tempat Layar yang banyak Khusus untuk film Indonesia Disitu juga nanti Teman-teman Makanan-makanan juga UMKM Dan ini ada di Second City Yaitu di Kabupaten Kabupaten Mungkin Pak Awaman mau nambahkan? Ya kalau saya Sebagai Wakil Menteri Kebudayaan Apresiasi sekali Pak Menteri juga sangat apresiasi Karena dari SAM sini Pasti nanti Semoga Akan lebih banyak lagi Layar-layar bioskop Bayangin Di 2024 Ada 17 Bioskop Dengan 51 Layar baru Tahun ini Tahun depan Penuju 100 Menuju 100 Menuju 100 Menuju 150 Dan bener-beneran Memantik juga Bahwa investor-investor Yang lain Swasta yang lain Juga Membuat Lebih banyak lagi bioskop Kalau cita-cita Untuk sementara Tadi kata Pak Menteri Bahwa semoga Di setiap Kabupaten Ada dulu Saya yakin kalau Setiap Kabupaten ada Investor melihat Wah ini oke ya Ternyata bisnisnya Mereka juga mulai Saya juga apresiasi juga Mas Rafi Bahwa di SAM itu Tadi saya titip ya Waktu awal-awal Tolong Film alternatif Film festival Film yang Film yang Artsy Artsy ini juga Dikasih layar Kedua juga Tolong di tempat itu Menjakin Pusat kebudayaan juga Jadi seniman Belukis Penari Bisa punya tempat Dan tadi saya nanya Mudah-mudahan harga sewanya Murah ya Alhamdulillah dari SAM juga Ya Ada beberapa yang Bahkan bisa dikasih gratis Kalau sebenarnya Bukan punya pribadi sih Di sini kan Kita kerjasama Memang Ini di luar Kalau aku tuh Makanannya sama Sama Nagita Jadi Nagita juga buka Itu UMK ya Nasi gorengnya Rojo sambalnya Dan juga Biar memancing UMKM UMKM lain Jadi intinya memang Ya Pemerintah Dan pengusaha Itu memang harus Kita cari Sinergi Karena kalau pemerintah sedih aja Kita juga Iya Kita harus merangkul Semua Semua pengusaha-pengusaha Dan Salah satunya Si SAM juga Dia mau membuka Bermitra dengan Pengusaha-pengusaha lokal Jadi Ya Alhamdulillah sih Senang banget Bisa memberikan satu solusi Untuk temen-temen keluarga seni Luar biasa Kawomen ini luar biasa Apa ya? Nanti tunggu Bosnya Nagita aja Tunggu Bos Sekarang kalau dirans Bosnya Nagita Kalau saya diutusan Susi Presiden Ah Termasuk tadi Bioskop yang pakai gambar Dari Balon itu Termasuk lewah gak sih? Wah Kalau secara teknisnya Aku juga belum merah lihat Jadi nanti tanggal 5 Desember Kita lihat bareng-bareng Nanti kita lihat Tapi yang pasti Bukan Bukan bioskop yang Abal-abal Ini bener-bener Bagus semuanya Dan aku belum merah lihat sama sekali Nanti Mungkin insya Allah Bareng-bareng kita Nanti kita lihat Lama-lama ikut juga deh Lama-lama nanti kita undang Untuk memproposikan ke anak-anak muda Mungkin gratis dulu Nonton di sana Kalau itu Nanti kita tanyakan kepada mereka Tapi yang pasti Memang ini untuk Men-support Semuanya Supaya Karena aku contoh nih Kemarin misalnya Aku main-main Aku asalnya dari Bandung Kota Bandung Aku main ke Bandung Barat Di Bandung Barat itu belum ada bioskop Itu kabupatennya Gitu Pak Omaen Jadi memang Kabupaten-kabupaten Memang Perlu juga Mereka kasian Ada yang harus jalan Satu jam Apalagi yang di luar-luar harus satu jam Harus dua jam nonton bioskop Jadi Dan ini juga Membuka lapangan pekerjaan juga Menambah layar juga Jadi ini bagus-bagus Ya kata kuncinya sih Yang paling saya suka adalah Bioskop khusus untuk film-film Indonesia Untuk itu yang kita happy sekali Terima kasih